Jadi dibandingkan waktu saya kerja sama orang di apotek itu, pasti ada batasan. Ada batasan, ada pemikiran-pemikiran yang tidak bisa saya terapkan karena saya memiliki atasan. Sedangkan kalau punya apotek sendiri, saya bisa mengembangkan dengan ide-ide saya, pemikiran-pemikiran saya, kreatifitas saya, seperti itu. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nifutu Trisnayanti, saya apoteker di Apotek Orchid Medica, yang beralamat di Jalan Besakih No. 17A, Pomogan dan Pasar Selatan, Bali. Saya tertarik untuk membuka apotek saya sendiri karena ada dua alasan. Yang pertama, supaya saya lebih banyak waktu untuk mengurus anak saya. Dan yang kedua, supaya lebih leluasa dalam mengembangkan apotek saya sendiri. Dan saya melihat juga ternyata peluangnya sangat besar, profitnya juga sangat bagus untuk ke depannya. Hal yang paling menyenangkan ketika saya melakukan pelayanan di apotek itu sih ketika pasiennya balik lagi. Jadi memang di sini saya sudah memiliki beberapa pelanggan sampai kita yang di apotek itu sudah tahu apa yang pasien ini bakal beli gitu. Saking terus kembali setiap beli obat ke sini, setiap beli obat ke sini. Jadi itu mengesankan sih bagi kita. Kadang ada pasien yang mengatakan, dia pokoknya maunya beli obat di sini gitu. Ya entah karena mungkin nyaman dengan pelayanan kita, kami di sini entah mungkin dari harga. Tapi pasiennya rata-rata berlangganan. Jadi beberapa kali itu beli obat ke sini. Ada sih yang paling berkesan, suka dibanding-bandingkan dengan apotek lain misalnya. Harga obat ini kok mahal sekali di sini, di sana nggak dapat segitu. Akhirnya karena saya memang tidak bisa menurunkan harga, jadi saya bilang kepada pasiennya itu, oh iya ibu kalau memang dapat di tempat lain lebih murah, nggak apa-apa silahkan. Ternyata pasiennya balik lagi, nggak ada lima menit kemudian balik lagi gitu. Jadi ya saya juga di apotek tidak giniin harga yang terlalu jauh dari pasaran gitu. Tantangan saya ketika buka apotek ini, ada tiga hal utama. Yang pertama itu terkait dengan obat. Jadi bagaimana saya menyediakan supaya obat itu, terutama obat yang memang banyak yang dicari, itu selalu tersedia. Yang kedua, tantangan dalam menghadapi SDM saya di sini. Bagaimana caranya supaya kita menjadi tim yang kompak. Dan yang ketiga itu mengelola customer, dalam artian bagaimana caranya supaya customer itu balik lagi ke sini, mau mendengarkan apa yang biasanya kita sarankan, apa yang biasanya kita berikan solusi ketika pasien itu datang ke apotek. Saya mengenal Swipe Rx ini sebenarnya sudah cukup lama ketika awal-awal apotek saya buka. Jadi saya awalnya itu mendapat informasi banyak di sana. Jadi tentang seminar online, apalagi dapat SKP. Jadi suka aja gitu buka-buka. Selain dapat SKP juga kita jadinya dapat tambahan ilmu, dapat tambahan pengetahuan dari sana. Dan ternyata sekarang sudah ada aplikasi bisa belanja di sana juga. Cuman mungkin nanti setelah ini saya coba dan belanja di sana. Apoteker itu sendiri di apotek memiliki peranan yang sangat penting. Apoteker itu bertugas untuk memastikan pasien mendapatkan obat yang benar dan menggunakan obat secara rasional untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk teman-teman apoteker, ikuti terus cerita kita, cerita Swipe Rx. Swipe Rx. Swipe Rx. Terima kasih.